Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersama saya Lina Serlina Sepandansias Oke teman-teman di video kali ini aku bakal bahas tentang Maybelline Superstay Matte Ink Ya bener gitu pokoknya ini udah hit sejak beberapa waktu yang lalu Ini emang salah satu produk baru dari Maybelline ya disini aku bakal mengulas tentang lip cream dari Maybelline yang Superstay Matte Ink asli dan palsu Oke pasti kalian udah liat banyak banget orang yang ya terutama beauty vlogger atau beauty blogger yang ngebahas tentang Maybelline Superstay Matte Ink ini yang asli dan yang palsu Tapi disini akan ada yang beda yang aku sampaikan dan aku ulas gitu ya teman-teman Jadi sebelum lanjut ke videonya pastiin dulu kalian sudah melakukan hal yang berikut ini ya Oke teman-teman jadi disini aku punya 2 warna dari Maybelline Superstay Matte Ink Ini bukan 2 warna sih 2 jenis 2 jenis apa ya 2 jenis lip cream 2 buah lip cream nah gitu ya lebih tepatnya adalah 2 buah lip cream Ini dia lip creamnya Bisa kalian liat silahkan kalian tebak mana lip cream yang asli dan mana yang palsu Ya seperti yang sebagian dari kalian katakan yang asli adalah yang bawah dan yang palsu adalah yang atas Bisa kalian liat dari segi ukuran dia ini yang palsu ini yang palsu dan ini yang asli Yang asli ini lebih panjang lebih panjang daripada yang palsu Jadi yang palsu ini lebih kontet atau buntet lebih pendek kesininya Tapi keatasnya ini dia sebenarnya hampir mirip lebar kesininya Cuman yang palsu ini lebih gendut daripada yang aslinya Oke untuk tutupnya sendiri mereka ini punya ukuran yang tetap Nah untuk badannya dia ini lebih panjang yang asli daripada yang palsu Tapi untuk tutupnya kalau kalian liat disini lebih sedikit ya hanya beberapa 0, berapa mili Lebih panjang yang ini Dan liat yang seperti yang kalian liat Yang asli ini dia tutupnya lebih glossy Shiny dan bahannya lebih bagus gitu ya Nih liat ya disini kayak burek gitu dan disini lebih berkilau Tuh bisa mantulin ring light aku disebelah situ Oke itu dari tutupnya Nah sekarang dari badannya juga udah jelas dia ini lebih kecil Daripada yang ini Ya Dan disini bisa kalian liat tulisannya Nah tulisannya itu yang asli lebih rapi daripada yang palsu Dan tulisannya yang asli ini lebih kecil daripada yang palsu Jadi yang palsu ini ketikannya dia kayak hurufnya itu lebih besar Nih Gitu oke Untuk badannya juga yang ini Lebih kayak ada teksturnya daripada yang ini Jadi ini tuh kayak polos gitu Nah ini sedikit kalian liat disini Di video ini Semoga keliatan ya di kamera Ini lebih bertekstur Jadi kayak ada teksturnya Nggak yang doff Ini kayak doff-doff banget Tapi disini nggak ada teksturnya sama sekali Dan yang ini ada teksturnya Oke Tulisan Maybelline disininya juga Dia lebih besar Yang palsu ini lebih besar daripada yang asli Yang asli itu kayak kecil gitu Dan rapih ya Dan ininya juga Yang ini ada teksturnya Jadi si tulisan super stay matte inknya ini Yang asli lebih Ada teksturnya Jadi berasa disini ada tulisan tuh Kalau yang ini dia polos aja gitu Jadi langsung Gak ada teksturnya Intinya gitu ya si tulisannya Nah sekarang untuk bagian sininya ya Aku bakal kasih liat Jadi yang asli itu di bagian sini dia kayak ada kertas gitu Sedangkan yang ini nggak ada Ini nggak kertas sih Ini ada kayak label Sekarang kita lanjut ke bagian dalemnya Seperti yang kalian lihat Yang palsu Oke yang palsu ini Ini yang asli Nah Di atasnya Di bagian sininya ya Bisa kalian lihat Nih di bagian sininya Yang palsu ini tetap lebih Gede Lebih gedut Daripada yang asli Gitu Dan yang asli itu dia kayak glossy Bener-bener glossy Kayak mengkilat gitu Sedikit berkilau Nih liat Dan yang ini kayak bener-bener udah polos aja gitu ya Oke Bisa kalian bedain Dan dia bentuknya juga yang ini lebih tinggi Yang palsu ini lebih tinggi daripada yang asli Jadi yang asli lebih pendek Nah Untuk aplikatornya bisa kalian lihat Oke biar aku ambil aja Aku cabut Oke ini dia aplikatornya Yang asli ini dia aplikator Batang aplikatornya warna hitam Dan yang palsu ini dia batang aplikatornya warna putih Gitu ya Bisa kalian lihat Terus yang asli ini dia bentuk brushnya Atau aplikatornya dia kayak gini Sedangkan yang palsu dia bentuknya kayak gini Bener-bener beda ya Bisa kalian lihat kan Oke Bener-bener beda Langsung aja kita swatch warnanya ya Oh iya satu lagi yang aku lupa Nah ini dia Bagian belakangnya Oke aku tuker lupa Ini yang asli Dan ini yang palsu Temen-temen Bagian belakangnya Atau tulisan shade warnanya Itu yang asli dia tulisannya gini 08 Terus bawahnya tulisan ruler Ruler itu dia warnanya Jadi ini 08 ini namanya ruler Dan Ada tulisan lip color Sedangkan yang ini Dia itu kayak ada Kode-kode gak jelasnya gitu Aduh muter Nih ngemuterin gini Dan di tengahnya ada tulisan Mungkin itu maksudnya Tulisan warnanya kali ya Shady Ini tulisannya so cute So cute Dan dia gak ada angkanya Kayak gitu Nah terus bisa kalian lihat juga Bawahnya yang ini ada Lengkungan-lengkungan ya Sedangkan yang ini kotak Bener-bener kotak Oke Sekarang langsung aja Kita masuk ke swatches Oke ini dia hasilnya Ini yang palsu Dan ini dia yang asli Kalau bisa lihat Nah untuk sekilas gini Dia itu kayak sama gitu Cuman buat teksturnya ya Yang asli ini Dia kayak lebih kental gitu Lebih creamy Dan yang palsu ini Cenderung lebih cair Terus untuk aromanya Aku bakal bandingin Aromanya kayak gimana Ini yang asli Dan ini yang palsu ya Yang palsu ini Sebenarnya ini wangi buah loh Yang palsu ini Wanginya wangi buah Tapi wanginya bener-bener kuat Dan menyengat Sedangkan yang asli ini Ini kayak agak sedikit Wangi coklat atau apa ya Aku gak ngerti ini wanginya apa Cuman wanginya Bener-bener lembut Gak sekuat yang ini gitu ya Oke kayak gitu intinya Kurang lebih perbedaannya Seperti itu Oh iya Satu lagi yang aku kelewat Ini yang asli Disini ada kode Kayak nomor gitu Sedangkan yang palsu Gak ada Oke Ini yang aslinya Bakal aku aplikasinya Di bibir aku Oke ini yang udah aku Pake dan Yang palsu gak aku pake ya Karena pengalaman aku sebelumnya Aku pake yang palsu ini Bibir aku bener-bener super Kering banget Terus setelah pake ini Intinya dia super kering banget Terus ngeletek-ngeletek gitu ya Temen-temen Itu baru efek Yang Ini emang terlihat signifikan Tapi bisa aja Produk palsu ini Bikin Efek yang lebih buruk Daripada efek yang aku rasain Jadi Lebih buruk dari kering Dan ngeletek-ngeletek gitu Nah Kenyataannya adalah Aku bakal kasih tau Yang asli ini Aku beli di official store-nya Maybelline Jadi udah pasti asli Intinya ini aku beli di official Intinya aku beli ini Di official store-nya Maybelline Dan yang ini Aku beli di salah satu Online shop Makeup terbesar Di instagram Kalian bisa bayangin Aku beli ini Maybelline palsu ini Di salah satu online shop Terkenal gitu Kayak Online shop Makeup terbesar Di instagram Dan followersnya ini Kalian pasti bakal kaget Dia followersnya berapa Followersnya ini adalah 173 ribu Followersnya 173 ribu Dan dia Ngejual produk palsu Oke Sampai disitu Terus Kenyataan lainnya Adalah Aku beli ini Waktu dia ada Kayak Official Eh bukan Ya kayak Store Offline store-nya gitu Jadi aku beli di Offline store-nya dia Dan Gila Aku gak Gimana ya Aku iseng nih Karena dia ini Salah satu online shop Terbesar di instagram Terus harganya juga Paling murah Harganya murah Lumayan murah Ini aku beli Harganya cuma 10 ribu Ya temen-temen Eh gak sih Aku lupa ini harganya berapa Pokoknya Di bawah 20 ribu Ini kalau gak salah 20 ribu Dapet 2 Atau Pokoknya ini 10 ribu lah ya Anggap aja ini harganya 10 ribu Kalau gak salah ini harganya 10 ribu Aku beli Aku datang ke Offline store-nya Jadi dia ngebuka Offline store gitu Di deket daerah Aku Di kota aku Dia ngebuka Offline store gitu Dan aku dateng ke sana Sama salah satu senior aku Terus Kita kan perasaran ya Apakah produk yang dia punya Asli atau palsu Dan kalian tau Waktu aku dateng ke sana Itu bener-bener penuh banget Yang ngantri Bener-bener penuh banget Yang dateng ke situ Dan Yang aku gak habis pikirnya Adalah Yang dateng ke situ Bukan hanya Orang-orang yang Pake motor Kayak aku Atau jalan kaki Atau naik kendaraan umum Tapi Ada juga orang-orang Yang bawa Mobil Aku gak akan Gimana ya Mohon maaf Kalau video ini Kayak Apaan silin gitu Cuman aku disini Ngebahas bukan tentang Orang kaya Orang miskin Bawa motor Bawa mobil Tapi Berarti Semua kalangan itu Udah percaya kan Sama Online store ini Gimana ya Kayak online shop Online shop ini Berarti banyak banget Yang percaya Sama online shop ini Gak cuman kalangan Mahasiswa kaya aku Tapi orang-orang yang Mungkin udah kerja Atau emang Yang sebenernya bisa Beli produk asli Gitu Ngerti gak sih Ini gitu Mohon maaf Kalau ini Ya gitulah pokoknya ya Terus Disitu barangnya Yang aku dapetin Adalah ini Dan barangnya Palsu Gitu Jadi yang pengen Aku kasih tau ke kalian Adalah belilah Produk Di official store Karena Sebuah toko Atau sebuah online shop Yang followersnya banyak Yang belinya banyak Testimoninya banyak Itu belum tentu asli Kayak gitu Seperti ini Ini Produk palsu ini Aku dapetin Sekali lagi keulang Aku dapetin Di salah satu Online shop Makeup terbesar Di instagram Followersnya 173 ribu Dan waktu dia buka Offline store gitu Banyak banget Yang beli Bukan cuman kalangan Yang mahasiswa Kayak aku Yang ibaratnya harus Menghemat uang gitu Tapi kalangan Temen-temen yang udah kerja Dan Waktu aku kesana Orang-orang yang disana Penampilannya kayak Stylis banget Terus ada juga Yang bawa mobil gitu Gitu ya Intinya temen-temen Oke Sekali lagi Pastiin dulu Produk yang kalian beli Ini adalah Produk asli Baru kalian beli Jadi jangan sampai Kalian cuman ngeliat Dia followersnya banyak Testimoninya banyak Yang belinya banyak Tapi belum tentu Itu produk asli Kayak gitu ya Temen-temen Mohon maaf Dan aku disini Gak bermaksud Untuk menjatuhkan Pihak manapun Atau memperbu Apa sih Kayak Mencemarkan nama baik Siapapun Karena aku disini Gak nyebut Nama Siapa yang jualnya juga Kayak gitu Dan Oke Semoga video ini Bermanfaat Sekali lagi Belilah barang yang asli Karena kalian gak tau Barang palsu itu Bakal ngasih efek Seburuk apa Ke kulit kalian Kayak gitu Oke terima kasih Sudah menonton Semoga video ini Bermanfaat Jangan lupa like Comment Subscribe And share Keseluruh sosial media Yang kalian punya Dan teman-teman kalian Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baka Baka Aaaaaa 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 Aaaaaa